Udinus yang tengah berupaya untuk mendirikan fakultas kedokteran, kini semakin mempersiapkan diri dengan memenuhi sejumlah aspek kesiapan, salah satunya mengenai rumah sakit pendidikan satelit. Keseriusan ini ditunjukkan melalui penanda tanganan nota kesepahaman bersama dengan RSUD Bendan Pekalongan, yang dilakukan secara langsung oleh Rektor Udinus Prof. Edi Nursa Songko dan Direktur RSUD Bendan Pekalongan Dr. Rui Heri Wibawa pada Senin pagi. Dalam hal ini, Udinus merangkul RSUD Bendan Pekalongan sebagai rumah sakit pendidikan satelit untuk fakultas kedokteran Udinus nantinya. Rumah sakit pendidikan satelit merupakan rumah sakit jejaring institusi pendidikan kedokteran yang digunakan sebagai sarana pembelajaran klinik bagi para mahasiswa fakultas kedokteran. Selain itu, rumah sakit pendidikan satelit ini untuk memenuhi kompetensi pada seluruh atau sebagian besar modul pendidikan kedokteran. Terima kasih, jadi kepercayaan menjadi jejaring rumah sakit pendidikan dari Udinus. Kami siap RSUD Bendan menjadi rumah sakit pendidikan satelit untuk nantinya berdirinya FK Udinus Semarang. Dan ini juga akan membawa kebaikan, keberkahan kedua, baik itu Udinus Semarang maupun SUD Bendan Kota Pekalongan. Seperti diketahui, Universitas Dianu Suantara berkeinginan mendirikan fakultas kedokteran. Dan hari ini kita sudah sama-sama melihat, menyaksikan, ada tanda tangan MOU kesepakatan bersama antara Universitas Dianu Suantara dengan RSUD Bendan Kota Pekalongan. Tentu kerjasama ini sangat bermanfaat untuk pendirian fakultas kedokteran tersebut. Karena seperti diketahui, fakultas kedokteran membutuhkan banyak sekali kerjasama-kerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit yang ada. Kira-kira demikian, dan semoga ini membawa berkah, membuat kedua belah biak, baik Universitas Dianu Suantara maupun RSUD Bendan Kota Pekalongan. Saat ini Udinus menjadi salah satu dari dua universitas di Jawa Tengah yang direkomendasikan untuk membuka fakultas kedokteran. Mel Saviori melaporkan.